Seorang warga di Guangdong melemparkan sejumlah besar uang tunai dari balkon lantai tiga. Sebuah video yang beredar online menggambarkan seorang warga komunitas Taman Sanjing disedang melemparkan sejumlah besar uang tunai dari balkon mereka. Semua uang tunai itu berserakan di lantai, tapi warga sekitar menahan diri untuk tidak mengambilnya. Pedagang lokal yang hadir di lokasi kejadian memberitahu media China bahwa memang ada orang yang melemparkan uang pada saat itu, namun mereka tidak tahu alasannya, dan tidak ada seorang pun yang mengambil uang tersebut di lokasi kejadian. Biro Keamanan Publik Kota Sanjing juga mengonfirmasi, telah menerima laporan tentang kejadian tersebut pada tanggal 4. Seorang anggota staf dari Departemen Propaganda Komite Partai Daerah Guying menyatakan bahwa keluarga yang melempar uang mengalami gejolak emosi yang meningkat karena beberapa masalah, dan juga menyatakan bahwa uang yang dilempar itu asli. Sejak awal epidemi, insiden pelemparan uang terus terjadi di daratan China. Misalnya pada bulan Februari 2020, sebuah video beredar di internet yang menunjukkan orang-orang di lokasi tertentu membuang uang dari sebuah tempat dari gedung tinggi. Pada bulan April, seorang pria melemparkan uang dari atap gedung bertingkat di Provinsi Sandong. Dia melakukannya untuk waktu yang lama dan menyatakan keinginan untuk melompat dari gedung. Pada bulan Januari 2022, seorang pria dari Tanin membuang uang ke jalan sambil mabuk untuk melampiaskan rasa frustasinya.